Intro Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan Selalu update konten terbaru dari kami ya Dengan subscribe channel FBP Hits Tunggu Jo, kamu salah paham Aku emang gak akan pernah bisa untuk memiliki kamu Sekeras apapun usahaku untuk mendapatkan kamu Hati kamu cuma untuk suci Jo, jangan tunggu Jo Tapi kamu mahukan mengabulkan permohonan kami Saya Saya akan menikahi Joana Kaget ya, lihat iang dateng Iang sengaja gak bilang-bilang Karena iang mau buat surprise Ayo, antar iang masuk Iang udah gak sabar, mau ketemu Flora Dan juga istrimu suci Lu gak usah sedih, Ci Lu masih punya gue Gue gak akan pernah lepas dari genggaman lo Gue janji, Ci Flora, kamu cepet sembuh ya, seng ya Kamu harus kuat seperti oma Ya? Flora mana bisa sembuh kalau gak ada mamanya Mama Oh ini, Cicit eyang yang sakit Flora, akhirnya eyang bisa ketemu kamu Kenapa kamu sampai sakit begini? Flora sakit karena Kamu siapa? Dia adiknya Suci, istrinya Andre Kamu cantik sekali Perkenalkan, saya eyang putrinya Andre Mana kakak kamu Suci? Mbak Suci Suci lagi mengurus administrasi rumah sakit Sekaligus menembus resep dari dokter Mama kapan tiba di Jakarta? Tadi pagi Tapi mama sempat istirahat di hotel Sebelum pulang ke rumah Untung mama ketemu Andre Sebelum Andre datang kemari Mama kok gak bilang-bilang kalau mau dateng Mama sengaja tidak bilang pada kalian Karena mama ingin buat surprise Tapi ternyata mama ini bikin terkejut Karena Flora sakit Kasian kamu Flora Masih kecil Sudah harus merasakan penderitaan Yang besar seperti ini Gawal Andre Ini benar-benar gawal Kalau sampai eyangmu tahu soal Suci yang sebenarnya Dia akan sangat kecewa Andre Begini saja Kamu cari Suci sampai ketemu Dan bawa dia pulang ke rumah Maksud papa Kita ajak dia tinggal di rumah kita lagi? Kita sudah tidak punya pilihan lain lagi Baik pak Andre cari Suci sekarang juga Lu yakin mau tinggal sendirian disini sih? Iya mas Kamu gak usah khawatir Saya pasti baik-baik saja Oke Nanti malam gue ke sini lagi Buat ngecek keadaan lu Kalau ada apa-apa Tepen aja ya Iya Pulang dulu Ci Makasih ya Ternyata gue gak salah nyerin lu Selama ini lu emang selingkuh sama si cowok brengsek itu kan? Ngapain lu ke sini? Gue minta lu balik lagi tinggal di rumah gue Gak salah denger gue Dengar Ci Eyang putri gue baru aja dateng dari Amerika Dia bela-belain dateng ke sini untuk ketemu lu dan Flora Gue minta selama dia masih ada di Indonesia Kita berpura-pura masih suami istri Biar dia gak kecewa Bukannya kita masih suami istri Surat perceraian yang udah ditandatangani itu belum disahkan sama pengadilan agama Gue tau Tapi gue gak maaf Flora deket-deket sama ibunya yang suka selingkuh Gue selingkuh? Ngaca dulu dong lu kalau mau ngomong Gue sama Dimas cuma temen biasa aja Justru dia yang selama ini longin gue dari keganasan lu Nah udahlah gak usah dibahas Yang penting sekarang gue minta lu balik lagi ke rumah gue Oke Gue bakal balik lagi ke rumah lu Tapi bukan buat nyenengin Eyang putri lu Melainkan buat Flora Terah Eyang ini Zuki Ternyata kamu lebih cantik dari yang difoto Andri sungguh beruntung mempunyai istri secantik kamu Rasanya senang sekali Bisa berada di tengah-tengah keluarga yang bahagia ini Tapi sayang kebahagiaan ini kurang lengkap Karena sakitnya Flora Halo Bisa bicara dengan Suci Suci tidak ada Dia sedang di rumah sakit menjaga anaknya yang sedang sakit Maaf saya bicara dengan siapa ya Saya Eyangnya Yang baru datang dari Amerika Boleh saya tahu Saya bicara sama siapa ya Saya Dimas Calon suami Suci Mama jangan suka percaya omongan anak muda yang gak benar Dia cuma sakit hati karena Suci sudah menikah Andri Suci Jawab dengan jujur Kalian masih menikah atau sudah bercerai? Jawab dengan jujur Enggak Eyang Kami Kami masih menikah Lalu kenapa tadi ada anak muda Yang bernama Dimas Menelpon ke rumah memberitahu Eyang Bahwa kalian sudah bercerai Dan dia mengaku sebagai calon suami kamu Suci Itu gak benar Eyang Dia itu teman sekolahnya Suci Yang sudah lama naksir sama Suci Karena dia tahu Suci sudah menikah Dia menjadi frustasi dan stres Eyang Sejak saat itu Dia selalu berusaha untuk merusak rumah tangga Andri dan Suci Apa itu betul Suci? Betul Eyang Tidak pernah ada kata bercerai dalam keluarga ini Tidak dulu Tidak sekarang Dan tidak untuk selamanya Kalian mengerti? Mengerti Eyang Pasti lu kan Yang nyuruh Dimas telpon ke rumah dan ngomong sama Eyang gue Iya kan? Gue gak pernah nyuruh apapun ke dia Bohong Pasti lu mau balas dendam sama gue Jadi lu gunain kesempatan pas Eyang gue lagi ada di Indonesia Emang benar-benar pinter lu Kalau gue emang mau balas dendam sama lu Kenapa gak tadi aja gue ngasih tahu yang sebenarnya kayak Ang lo Ngapain juga gue harus ngelamatin muka keluarga lu di depan Ang lo Mikir dong lu Nri Oke Gue percaya sama lu Tapi gue minta Lu kasih tahu sama cowok lu yang brengsek itu Jangan pernah coba-coba berbuat macem-macem lagi Ngerti Ngerti Pain lagi lu sini Gue mau bawa suci pergi dari sini Dia udah janji menikah dengan gue Lagian lu tuh gak mau ada urusan lagi kan sebenernya sama dia Gue emang udah gak mau lagi ada urusan sama dia Tapi untuk saat ini Dia ada urusan sama keluarga gue dan gue Lu pikir gue gak tahu Kalau Flora itu adalah pewaris tunggal harta kekayaan Eyang lo yang baru pulang dari Amrik Apapun urusan suci sama keluarga gue Yang jelas lu gak perlu tahu Sekarang Cepet lu pergi dari sini Oke Gue akan pergi dari sini Tapi dengan suci Ayu Sorry mas Saya gak bisa Saya harus tetap tinggal di sini Tapi Kita kan Saya tahu mas Tapi Flora saat ini sangat membutuhkan saya Bukan Flora yang membutuhkan lu sih Tapi dia dan keluarganya Saya melakukan ini semata-mata demi Flora Apalagi sekarang dia sedang sakit Oke Kalau emang lu ngelakuin ini semua demi Flora yang sedang sakit Gue bisa terima sih Tapi nanti setelah Flora sembuh Lu harus cepat-cepat keluar dari rumah Andri Dan lu harus nepatin janji lu untuk menikah dengan gue Emang enak ditinggal sendirian sama gue di rumah? Nah sekarang lu rasain pembalasan dari gue Lepasin dong Nanti lu gua laporin ke Komnas HAM Atas penyiksaan dan kekerasan TGR siapa yang menyiksa lo? Orang gue mau ngasih sandwich yang terenak dan terlezak di seluruh dunia Ada monik yang cantik Tolong ngepasin gue ya Gue bersedia kok jadi budak lo Dan gue akan nurutin segala perintah lo Oke? 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 Oh kalau lu jadi budak itu memang harus Di rumah ini selama-lamanya lu akan tetap jadi budak Udah deh sekarang lu cobain sandwich terenak sepanjang masa Waktu itu kan lo berbaik hati buatin gue sandwich Berarti sekarang gue harus membalas kebaikan hati lo Iya kan? Ladainya berapa banyak? Seberapa? Seberapa? Sebotol aja ya Sambelnya berapa botol? Ah sepuluh Oh satu dulu ya Nanti kalau kurang bisa ditambahin Sekarang Cuka Mau berapa banyak? Ah satu botol full ya Nah sandwichnya udah jadi Sandwich dari Madam Monik Untuk budaknya yang belia Hah Ayo Hah Ayo Susah banget sih lo disuruh buka mulut dong Lo tau gak? Di Afrika itu banyak orang yang gak bisa makan Lo tinggal dikasih makan Buka mulut aja gak mau Ayo buka mulutnya Oke kalau dengan cara halus gak bisa Berarti gue harus pakai cara kasar Ayo makan ya Ayo cepet Makan ya Makan ya Nah enak kan Enak kan Emang enak Ayoh ppfrom Tepasah Ahioh Tepasah Tepasah מ'un Nama ness Ayo Asy Asy Se Tseng Tepasang Ayang Susan, gimana kabarnya? Baik Pak, Mbak Suci mana? Mbak Suci di rumah sakit sama Andre Mereka lagi jaga Flora kok Pak, anterin Susan ke rumah sakit dong Susan mau nemenin Mbak Suci Susan, kamu kan besok sekolah Betul sayang Lagian kan sudah ada Andre yang menemani Susan, jangan, 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 kita belum selesai Ayang, om, tata Monique, apa-apaan sih kamu? Terehat, ini kan sudah malam Lagian ada urusan apa sih sama Susan yang belum selesai? Enggak kok om, cuma mau ngajak Susan Beresin tempat tidurnya Monique Tadi ketumpaan sandwich om Bagus Sekalian bawa barang-barang kamu ke kamar Susan ya Barang-barang Monique dibawa ke kamar Susan? Iya, karena kamar kamu akan dipakai sama Ayang Jadi untuk sementara kamu tinggal sama-sama dengan Susan ya Ayo Mas Ayo Mas Rian Rian Rian, Rian tunggu Rian Rian Maafin gue Yan Ini semua gara-gara gue Enggak Ci Lo gak salah apa-apa Mungkin ini kenyataan yang harus kita terima Sepertinya Setiap kali kita mulai dekat Selalu aja ada masalah Iya Sepertinya memang begitu Ci Lo harus tau Sekipun gue akan menikah dengan Joanna Tapi hati gue Tetap akan jadi milik lo selamanya Ingat ya Ci Tapi gue gak akan pernah berhenti mencintai lo Lo ngapain barusan sama Rian? Kalo Ayang gue liat gimana? Dasar cewek gatel Katanya lo mau nikah sama Dimas Tapi sekarang malah asik-asikan pegangan tangan sama Rian Lo salah paham, Dri Tadi Rian kesini cuma mau ngasih tau kalo dia mau nikah sama Joanna Temennya dari Cirebon Alasan lo? Beneran, Dri Ceweknya juga direwat disini Kalo lo gak percaya Ayo cepet ikut gue Ayo cepet Aku gak bisa hidup tanpa kamu Yan Hal pertama yang akan kita lakukan setelah aku keluar dari rumah sakit Adalah menikah Tapi sebelum itu Aku mau kita tunangan Ini adalah cincin pertunangan kita yang dulu gak jadi Aku mau kita pake cincin ini sekarang Kamu mau kan? Aku mau kan? Aku mau kan? Aku mau kan? Aku mau kan Semoga pertunangan kalian sampai ke pernikahan Dan pernikahan kalian langgeng Sampai maut memisahkan Maaf, salah kamar Gimana, bener kan? Yo, Suci, kok bisa ketemu sama Andri? Tadi setelah selesai sholat, Suci ketemu Andri di depanmu seolah, ma Andri, Suci, kita punya kabar baik Barusan dokter yang merawat Flora datang Dia bilang bahwa Flora tidak mengidap radang selaput otak Yang bener, yang? Bener, Andri, ternyata Flora hanya menderita kejang demam saja Sekarang dia sudah sembuh dan hari ini sudah boleh pulang Suci, kenapa kamu tidak gembira? Flora kan sudah tidak apa-apa Coba gue tunangannya sama Suci Gue pasti akan bahagia sekali Tapi bagaimanapun juga Gue harus tetap bisa menjalani semua ini Meskipun gue gak nikah sama Suci Suci Sebenarnya yang mau menanyakan hal ini dari tadi siang Coba jawab dengan jujur Ada apa sebenarnya dengan kamu? Maksud, Yang? Siang tadi, waktu kamu masuk ke kamar rawat Flora bersama Andri Setelah selesai sholat di Musola Yang menangkap sesuatu yang aneh di wajah kamu Sepertinya kamu menyimpan sesuatu Menyimpan sesuatu? Kamu tidak kelihatan gembira Waktu tadi Yang bilang Flora sudah sembuh Dan dia akan pulang dalam waktu dekat ini Sebenarnya Suci senang mendengar berita itu Tapi mungkin karena kecapean setelah semalam suhu untuk menjaga Flora Jadi wajah Suci kelihatan lesu Tapi benar kok Yang Suci gak apa-apa Yang harap Kamu berkata dengan jujur Iya Yang Sebab kalau tidak Yang pasti tahu Dan dibandingnya udah datang Gue udah bilang sama Selama Flora sakit Suci bakal tinggal disini Gue tahu Tapi bukan berarti gue gak boleh ketemu Suci kan? Dengar baik-baik Gue tahu lu cinta mati sama Suci Dan emret banget pengen nikah sama dia Tapi kali ini lu jangan macem-macem Karena keluarga gue masih ngebutuhin dia Macem-macem? Siapa yang mau macem-macem? Kita cuma mau ketemu sama Suci kok Apa itu salah? Selama Eyang gue masih disini Iya Jadi sekarang gue minta kalian Jangan pernah datang lagi kesini Kalau kalian pengen ketemu sama Suci Temuin aja dia di sekolah Mulai besok dia udah masuk lagi kok ke sekolah Enggak Gue tetap mau ketemu dia sekarang Eh Masih pahala lu Eh Jangan paksa gue untuk berbuat kasar lagi Kemarin-kemarin gue memang gagal untuk bunuh lu Tapi kali ini Gue bisa pastikan Kalau gue gak bakalan gagal ngebunuh Ingat Tri Selama masih ada gue Gue gak akan bikin hidup lu tenang Camkan itu Andre Siapa itu? Dimas sama susternya Suci pak Kurang ajar Berani-beraninya dia datang kesini Mau apa dia? Tenang aja pak Andre udah usir mereka Andre Kamu pastikan pemuda berengsa itu Tidak datang kesini lagi Kamu tau Kalo sampe eyangmu tau Bagaimana Ini bisa gawat Ngerti kamu? Jangan khawatir pak Soal itu biar Andre yang urus Nanti Mustang Andang Sampai jump Sampai jump